Ini adalah film berdasarkan kisah nyata. Udara lurus mengalir dari ujung kepada sampai ujung belakang. Dewey adalah seorang masinis kereta dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidangnya. Dia bersiap untuk mengendalikan kereta dengan nomor 777. Nah, rekan kerja bilang jalurnya masih belum selesai. Tapi dia tidak peduli. Mengontrol transfer kereta. Itu adalah keputusan dendam Dewey. Y. Telah menyebabkan konsekuensi serius. Setelah kereta bergerak. Dewey tiba-tiba menyadari bahwa bila geser depan tidak biasa. Saluran udara belum dihubungkan. Kereta tidak memiliki sistem rem yang lengkap. Pada kecepatan saat ini. Kalau berhenti kereta setidaknya harus menjalankan 20 mobil. Rekan-rekan menyuruh dia pindah dulu. Nanti akan mengendarai mobil juga bisa. Tapi dia membuat keputusan tidak ikut aturan. Sewenang-wenang disesuaikan dengan mode self-hybrid dengan kecepatan rendah. Pada saat yang sama meninggalkan kompartemen kontrol untuk menyesuaikan rel kereta. Kiranya semuanya terkendali. Tiba-tiba tua secara otomatis meluncur ke bawah ke tingkat tertinggi. Dewey tidak sempat berlari untuk menyesuaikan lintasan. Ketika kereta tiba-tiba berangkat. Dia melihat ini dan menjadi bingung. Mengejar untuk menyeberangi kompartemen. Sangat susah untuk memegang pintunya. Tapi jatuh di belakang. Jadi itu kereta api dengan 39 gerbong tanpa masinis. Sedang berjalan dengan kecepatan tinggi di rel kereta. Dewey dan rekan segera melaporkan situasi dengan atasan. Saat menanyakan kecepatan kereta. Rekan-rekan yang masih kira kereta dalam keadaan meluncur. Kecepatan sekarang tidak melebihi 10 mil per jam. Lagi pula, Connie juga tidak terlalu khawatir. Setelah menyalahkan mereka berdua untuk sementara waktu. Dia menyuruh mereka pakai mobil untuk mengejarnya. Lalu laporkan staf perbaikan bekerja di stasiun nomor 5 agar dekat. Katakan padanya untuk mengarahkan rel ke arah lain. Biarkan kereta bergerak dari jalur utama ke jalur sebelah. Meski pengaturannya sangat bagus. Tapi Dewey menyembunyikan kecepatan kereta. Jadi ketika Ned kesana. Menunggu 20 menit dan masih tidak dapat menemukan kereta. Sebaliknya, hanya berdua rekan kerja. Ned tiba-tiba menyadari bahwa kereta sudah melewat di sini. Dia langsung menghubungi Connie dengan pesan detail. Di bawah tekanan atasan, Dewey akhirnya mengaku kesalahannya. Kereta bergerak dengan kecepatan tinggi dalam keadaan tanpa masinis. Ketika Connie mendengar itu, dia panik. Dan langsung checklist barangnya. Ada delapan gerbong di kereta yang mengangkut fenol panas. Begitu risikonya, akan ada konsekuensi yang tidak bermoral. Benar-benar dapat menyebabkan ledakan yang mengerikan. Lebih dari itu. Ada bas yang antar 100 siswa menghadiri perjalanan. Bergerak di jalur itu sendiri. Dengan demikian, dia segera menghubungi pusat kontrol. Hubungi operator kereta itu. Katakan padanya untuk pindah ke rel cadangan terdekat. Tapi ketika dia hendak mengubah arah. Kereta yang tidak dikendalikan melaju ke depan dengan kecepatan tinggi. Saat darurat. Masinis memutuskan untuk mempercepat. Berhasil lolos dari kesengsaraan. Dan anak-anak senang ketika melihat kereta berkecepatan tinggi melaju. Tidak tahu bahwa mereka hampir mati semua. Kemudian, Connie dengan cepat menghubungi polisi. Untuk minta bantuan membuka jalan yang akan dilalui kereta. Secara bersamaan, minta pusat kendali berkomunikasi dengan semua kendaraan. Bepergian di jalur itu. Pindah arah lain. Sekarang, banyak saluran TV memperbarui berita. Kejadian tersebut menarik perhatian masyarakat. Mengambang melalui mesin kecepatan. Polisi menemukan bahwa kereta kehilangan kendali dan melaju dengan kecepatan hingga 70 mil. Setara dengan 110 km. Dewey mengejar kereta dan tetap tahan dengan kecepatan itu. Mereka harus naik ke lokomotif sebelum mencapai pertigaan. Tetapi ketika seorang rekan memegang pintu dan ingin naik. Lampu sinyal tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, Frank sedang mengendarai kereta yang antar barang. Dia memiliki 30 tahun pengalaman. Ini tiga minggu terakhir dari pekerjaannya. Adapun si baru yang dia memandu, Will. Burung muda di hari pertama kerja. Pertama sekalipun. Tapi dia tidak tunduk pada pengaturan Frank. Masih banyak komplain mengenai fakta bahwa dia diam-diam menambahkan 5 ton. Saat itu. Mereka dapat permintaan oleh pusat kendali. Letakkan mobil di jalur samping di persimpangan terdekat. Karena ada satu kereta tanpa kendali. Bergerak cepat di jalan yang sama. Jelas, masalahnya telah berkembang ke titik di mana itu tidak dapat dikendalikan. Harus laporkan ke atasan. Kony menyarankan menyelesaikannya di lapangan kosong. Tapi atasan langsung menolak. Rel salah tidak hanya menyebabkan. Kerugian ekonomi yang serius. Juga buat saham perusahaan turun. Begitu, pemimpin tinggi memutuskan. Di mana kereta yang tepat untuk menghentikan kereta kehilangan kendali. Terpaksa melambat. Setelah itu, menggunakan pesawat yang bertugas terjun orang ke kereta itu. Untuk menghambatkan kecepatan kereta. Kelayakan rencananya sangat tinggi. Tapi mereka lupa kereta lebih dari 10 ribu ton. Berjalan dengan kecepatan 120 km per jam. Saat lahir sikap dan kekuatan serangan frekuensi. Tidak mungkin satu kereta yang bisa menghentikannya. Itu hanya telur lawan batu. Tapi masih ada satu masinis tua. Menerima tugas yang bahaya ini. Setelah menabrak. Kecepatan kereta yang tidak terkendali telah turun menjadi 40 mil. Helikopter menerjunkan orang ke kereta. Tadi sangka, kereta tersebut menabrak dengan kuat dan kekuatannya sangat besar. Menyebabkan pengemudi dilempar keluar. Dan tabrak dengan gerbong belakang dan pingsan. Namun pendaratannya gagal. Tapi orang itu masih tidak menyerah. Dia coba untuk memindahkannya ke tepi rel. Namun kereta itu sangat berat. Kecepatannya juga lebih cepat dan lebih cepat. Sehingga tidak mungkin untuk mengubah arahnya. Sebaliknya setelah tabrakan mengerikan berikutnya. Lokomotif jatuh ke samping. Rencana penyelamatan gagal berturut-turut. Meninggalkan satu tewas dan satu terluka. Ketika para pemimpin senior sedang sakit kepala dan tidak tahu harus berbuat apa. Di TV tiba-tiba muncul kereta lain. Ini sangat beruntung. Para pemimpin telah kehilangan tekanan darah mereka. Ternyata itu Franz. Kereta mereka memiliki lima gerbong lagi. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk pindah ke rel samping. Timbal dapat terus mengontrol ke rel utama. Tidak tahu akan bertatap muka dengan kereta gila itu. Sangat menarik. Tapi gerbong terakhir masih ditabrak. Menjadi ratusan pecahan. Saat kereta melewati mereka. Frank melihatnya di bagian belakang. Perangkat menghubungkan gerbong masih terbuka. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia segera ada ide. Baru saja akan melaporkan ke atasan. Tidak heran para atasan memutuskan untuk mengimplementasikan rencana penggelinciran. Termasuk ratusan petugas pemadam kebakaran kerja sama. Mereka menyebar orang di kota. Pada saat yang sama, siapkan perangkat penggelinciran. Tapi Frank pikir bahwa. Pada kecepatan seperti itu, penggelinciran rel tidak berguna. Terlepas dari saran Will, dia memutuskan untuk melakukannya. Tanpa pilihan lain, Will harus mengambil risiko bersamanya. Setelah itu, mereka mundur dan kembali ke jalur utama. Tingkatkan semua kekuatan untuk mengejar kereta kehilangan kendali. Dia ingin menggunakan keretanya. Masuk ke gerbong terakhir dari kereta yang tidak terkendali. Gunakan metode menyusut lem untuk mengontrol kecepatan. Tetapi ketika pemimpin mengetahui tentang rencananya, dia sangat marah. Pikir mereka kerusuhan. Menyuruh mereka untuk segera menghentikan mobil. Jika tidak, mereka akan dipecat. Tidak sangka Frank bilang 72 hari yang lalu. Dia menerima pengumuman pensiun paksa dari perusahaan. Meskipun waktu kerjanya tidak banyak. Frank tidak melakukannya karena perusahaan. Hanya untuk masinis yang telah meninggal dan penduduk setempat. Yang terpenting adalah tanggung jawab dengan pekerjaan di hatinya. Dengan semangat baik Frank, Will tidak hanya mengubah biasnya. Dan memutuskan untuk bahu-membahu bersamanya. Pada saat yang sama, mereka telah memasang perangkat penggelincir. Semua orang siap untuk menanggapi situasi. Saat kereta lewat. Peralatan itu menggelincirkan rel itu tidak berguna. Sebaliknya, pecah menjadi ratusan bagian. Rencananya gagal lagi. Saat ini. Semua orang berharapan. Ke atas bahu Frank dan Will. Karena arahnya terbalik. Jadi Frank tidak bisa melihat jarak antara masing-masing gerbong di belakang. Jadi, Will mengumpulkan keberaniannya. Turun dari gerbong terakhir memimpin Frank. Saat pertama kali mencoba menyambungkan kembali terjadi kesalahan. Tabrakan besat itu. Tabrakan itu menyebabkan. Gerbong belakang meledak. Dalam keadaan seperti ini, Will tidak bisa buka matanya. Waktu darurat. Dia memohon kepada Frank untuk mencoba menghubungkan kali kedua. Meski berhasil menghubungkan. Tetapi segera setelah itu, Will menemukan bahwa kaitnya masih belum selesai. Setelah bergerak akan terlepas lagi. Tidak ada cara lain. Dia mempertaruhkan jiwanya untuk menyentuh bagian kepala kait. Setelah beberapa kali mencoba, meskipun itu berhasil. Tapi dia terjebak. Untungnya, dia bisa melarikan diri dari kecelakaan itu. Setelah itu, dia kembali ke lokomotif. Jarak ke kota berikutnya tidak sampai 5 mil. Kereta masih bergerak dengan kecepatan 75 mil. Semakin mengerikan. Jembatan kecepatan tinggi di depan adalah lingkaran besar. Kecepatan tidak bisa melintasi 25 mil. Jika Anda tidak melambat saat berbelok, kecelakaan akan terjadi. Di bawah jembatan adalah botol minyak bumi, akibatnya sangat berat. Semua orang sangat tegang. Adapun Frank, ketika dia mulai menginjak rem. Meskipun kecepatan kendaraan dikurangi di bawah 50 mil. Dengan cepat tidak terkendali lagi. Waktu semakin desak. Frank segera membiarkan Will mengemudikan mobil. Dan dia sendiri mengerem setiap gerbong. Setelah serangkaian tindakan. Akhirnya, kereta mengurangi kecepatan hingga 30 mil. Tapi saat itu. Karena waktu pengereman terlalu lama. Jadi roda api acuh tak acuh meledak. Menambah kecepatan lagi. Jalan menekuk hampir dekat. Frank menyuruh Will menunggu perintahnya. Mulai sistem rem kereta mandiri. Meski mereka memiliki kemungkinan dislokasi rel. Tapi tidak ada lagi pilihan. Saat yang paling berbahaya. Frank memberi isyarat agar Will memulai pengereman independen. Will, tarik itu. Wow, kerja sama mereka berdua. Kereta dengan aman melewati tikungan. Tapi bahaya belum berhenti sampai di situ. Ketika Frank hendak pindah ke gerbong kereta yang kehilangan kendali. Tiba-tiba muncul masalah. Jarak antara dua gerbong agak jauh. Dalam situasi ini, dia tidak bisa melompat ke gerbong berikutnya. Lagi pula, kecepatan kereta telah kembali ke 80 mil. Kehidupan mereka berdua sangat darurat. Pada saat itu. Ned mengemudikan mobil tepat pada waktunya. Memberi isyarat agar Will melompat keluar dari mobil. Setelah berpikir beberapa saat. Dia mengguncang keberaniannya untuk menyeret kakinya yang terluka dan melompat. Untungnya, dia mendarat dengan selamat di bagasi mobil. Selanjutnya, Ned melaju kencang mengejar mobil tersebut. Akhirnya, kereta kehilangan kendali telah dikendalikan. Semua orang sangat senang. Bangga dengan tanggung jawab dan keberanian para karyawannya. Film, Bahaya Migrasi. Ikuti kisah nyata yang terjadi di negara bagian Ohio, AS. Isi cerita dalam film ini sangat menarik penonton.